Sejumlah driver ojek online dan warga menanggapi penetapan baru terkait tarif atas dan bawah zona di Jabodetabek. Yes, nama gimana sih tanggapan para pengguna dan driver ojol sementara ini? Apakah mereka setuju atau ada tanggapan lain? Ini dia. Belum coba. Belum coba. Oh, baru. Sekarang baru terima jaraknya 8 ribu. Sekarang baru terima jaraknya 10 ribu itu, ya Alhamdulillah. Kalau di City, 3 ribu dimana ya? 3 ribu dimana, apa tidak terlalu mahal ini? Tidak, kalau dari saya sedang. Kan kalau itu juga ada promo dari kantor kadang-kadang. Ya kurang lah. Kan bensinnya aja kan lama-lama naik bensin. Belum lagi kan untuk buat makan terus. Kalau ada parkir-parkir gitu kan kadang orang nggak mau nanggung juga parkirannya. Kalau semuanya pejuang nggak dipilih kasih masalah prioritas put, standar bang. Nggak masalah. Tapi kalau ada peribasannya, khusus dia main put doang. Yang lainnya nggak ada, masalah back atau espresso nggak ada. Sama aja. Yang kesiksa ya kita-kita juga, yang main back. Ya kalau misalkan dapat promo juga sih ya nggak terlalu keberatan lah. Yang penting dari perusahaannya pun dapat ada promo gitu. Ya tadi saya dari Toma gitu, ini cuma 8 ribu yang kemarin. Aduh saya rasa kurang, kurang setuju mas. Karena ini jadi lebih boros mas ya. Kalau misalnya lebih boros ya kita nantinya lebih baik pakai motor sendiri aja mas. Karena sekarang kalau kita beli bensin 10 ribu aja itu sudah bisa dipakai untuk 4 sampai 5 kilo lah menurut saya. Jadi kalau misalnya ada penentuan tarif dan juga denger-dengar katanya tarifnya itu ada minimalnya berapa itu mas? Sekitar 8 ribu ya. Itu keberatan sih mas saya sebagai pengguna ojol sih mas.